Ini barang yang bisa bikin peternak tuh nggak terlalu banyak kerja lagi sih Dan bisa tidur Halo Sampatu Negro, kembali lagi nih di Tandang Ke Kandang bersama Negro nih Nah kali ini kita nggak lagi keunjungan ke kandang Tapi kita lagi datang ke salah satu pameran yang cukup besar di Indonesia Yaitu Indonesia 2025 di Surabaya Nah ini kali ini saya udah ditemani sama Technical Sales Advisor di Unigro Yang mana akan mengenalkan kita ke salah satu barang yang mungkin ini cukup canggih ya mas ya Canggih dan ini sangat mempermudah peternak nanti ke depannya Nah buat yang penasaran langsung aja yuk ikut kita Ini dia mas barangnya ya? Ya ini Ini salah satu barang terbaru kita dari PT Unigro Ada Cicatron 20 Cicatron 20 Ini barang yang sebelumnya aku udah pernah dengar sebenarnya Jadi katanya ini barang yang bisa bikin peternak tuh nggak terlalu banyak kerja lagi sih Iya Dan bisa tidur Tidur? Bisa nyantai ya Nyaman Iya kan Ini Cicatron 20 Cicatron 20 Iya Jadi Cicatron 20 ini apa sebenarnya mas? Ya Cicatron 20 ini dilengkapi dengan fitur bisa 16 kipas 16 kipas 16 kipas Dengan ada heater ada 3 Kemudian ada lighting alarm Oh Dan ada dilengkapi juga disini ada CO2 sama NH3 Oh banyak ya? Banyak fiturnya Kalau kita lihat disini fiturnya sangat banyak Oh jadi untuk peralatannya aja sendiri ya Ini kipas sampai 16 ya? Kipas sampai 16 Kipas sampai 16 Pooling sama Sebenarnya ini berarti untuk cooling pad ya? Pooling pad Pooling pad Heater Terus lampu Pakan Sama ada alarm juga Kita lihat disini kan ini suhu ya? Iya Suhu Ini kelembapan Ini berarti dari controller ini bisa dikoneksikan dengan sensor Iya Nah Jadi gini Cicatron 20 ini dilengkapi dengan 3 sensor untuk di dalam Oh Sensor Suhu Oh Itu untuk mempermudah atau menjadikan parameter kita untuk nanti mengatur ventilasi di dalam tanda Oh Nah Kemudian tampilan ini adalah rata-rata dari 3 sensor ini Sensor yang di dalam Di dalam Oh Jadi ini disini ada display sensor ini adalah rata-rata dari sensor di dalam Oh Jadi penataan sensornya nanti ada di depan tengah belakang Oh Sehingga kita nanti akan lebih tahu dan akurat untuk mengatur ventilasi di dalam tanda Oh Oh makanya di ketiga sensor ini Suhunya beda-beda Beda-beda Oh Karena penampatan beda-beda juga Betul Iya Oke Ini juga ada sensor kelembapan Kelembapan Ini juga sudah ada Satu Satu alat ini akan dilengkapi dengan nanti 3 sensor dan 1 kelembapan Oke Pembelian satu ini Terus ini juga Ini ada static pressure, CO2 sama amonia Iya Berarti memang ada sensor yang bisa mendeteksi itu juga Iya Jadi nanti tinggal install aja di CKTron 20 Oh Semisal customer mau update, mau tahu kualitas di dalam kandangnya kita bisa install amonia, bisa install karbon Oh Oke Nanti untuk supaya apa? Kita ngatur sistem ventilasinya juga di dalam Oke Biar tidak kecolongan, kadang-kadang kan kecolongan customer itu Serasa nyaman, tapi ternyata amonianya tinggi Oh Iya kan, karbonnya juga tinggi Dan semua sensor-sensor itu ada juga di Unigro Ada juga Pokoknya nanti buat yang mau beli alat-alatnya Di akhir video kita kasih tahu semua alatnya ya Nah, ini kan banyak banget nih mas Data yang kerekam di sini kan Ada suhut, terus ada kelembapan, semuanya blablabla Betul Nah, ini berarti semua data kerekam di sini? Kerekam Oh, gitu Dan untuk ambil datanya gimana nih? Nah, ambil datanya nanti bisa kita install pakai ini, SmartLink namanya SmartLink SmartLink Jadi ini nanti akan konek ke handphone Ya kan, nanti akan bisa kita lihat Seperti ini nanti tampilannya Oh Gitu, ya Itu tadi Nah, kemudian keunggulan dari Cikatan 20 kita nanti di sini ada namanya data logger Oh, vlog data Vlog data Nah, di sini customer bisa memasukkan jumlah ayam Dia akan nanti ada berat ayam Ada nanti pakan Jumlah pakannya berapa per hari Dan nanti konsumsi airnya berapa liter per harinya Kemudian nanti di sini ada FCR Oh Oke Nah, ketika itu nanti semua terkumpul Di sini sudah bisa diambil secara USB Ini Oh, di USB sini Iya Jadi biasanya vlog data itu kan peternak masih catat manual ya Nah, nanti dari sini Oh Nah Dan ini Kalau Sobat Unigro lihat nih ya Di sini untuk FCR-nya Ini berarti akan otomatis terhitung di sini Iya Betul Dengan memasukkan Data lari Iya Berat ayam dan pakannya Betul Oh, gitu Kalau yang water feed ini Apa nih Mas Kesna Ini nanti rasio Rasio per ekornya Oh, konsumsinya ya Konsumsinya Oh, oke Jadi datanya itu bisa diambil lewat USB Bisa juga dicek lewat Smartling Ini tuh masuknya kemana Mas Kesna? Nanti ke aplikasi Nanti Aplikasi? Iya Berdasarkan aplikasi dan kita bisa install Oh, jadi oleh smartphone ya? Smartphone Oke Disini juga ada Kalau SMS juga bisa Iya Jadi ketika nanti ada alarm Dia akan info Akan SMS ke kita Itu Bahkan sampai telepon Oh, jadi Kalau misalnya ada kondisi-kondisi Yang mungkin gak sesuai gitu Ini akan langsung ada Iya Itu Dan itu ada beberapa user Yang akan dihubungi Anak kandang dulu Nanti naik-naik sampai ke owner Jadi semua data-data ini Bisa diakses Walaupun jarak jauh ya? Jarak jauh Jarak jauh pakai Smartling ini guys Wah, keren banget sih ini Dan ini Kalau Sobat Tunggu lihat Ini bener-bener datanya Lekap banget ya Ini kayak tadi Udah Mas Kasana jelasin Suhunya Ada semua Sati pressure-nya berapa Terus CO2-nya berapa Ammonianya berapa Ini ada fan capacity juga ya Jadi kelihatan Kira-kira Berapa kipas Berapa kipas yang bekerja Dan ini juga banyak banget Ada tunnel speed fan Dan lain-lainnya Tunnel kita sudah-sudah ada Nanti sudah besar Disini Oke Nah, disini nanti Ada lanjutannya ini Ini Air inlet motor controller Jadi nanti untuk mengatur Apa Berapa persen Kipas nyala Dia akan buka Tunnelnya Tapi harus install Air inlet motor controller Oke Dan disini sudah ada nanti Di dalam Cicatron Air inlet Ini Set fan 1 Set fan 2 Berapa persen Berapa persen Berapa persen Kalau misalnya Kalau misalnya Semua masih dikontrol manual Disini Berarti penternya Tidak bisa tidur Atau bisa dijadwalkan disini Bisa Bisa dijadwalkan Jadi bisa Disini misalnya Ada namanya Recon per biaya Per hari Oke Ada nanti disini Ada target Jadi ini nanti Langsung Dari pertama Sampai ketiga Berapa Dimasukin datanya Kesemua disini Sampai mungkin Sampai akhir Atau sampai panet Iya Nah aku mau Lihat sedikit nih Detailnya nih Tadi kan Ini kebutuhan harian ya Ini kebutuhan harian Kebutuhan Oh Disini Kalau teman-teman Lihat nih ya Disini bisa kita masukin Berarti datanya Iya Kebutuhan Kipas Sorry Temperaturnya Temperaturnya Heaternya Berapa Dan ini semuanya Bisa dipasukin Datanya kesini Dan nanti Controller ini Akan langsung Baca datanya Untuk menggerak Operator Dan ini nanti Sudah dilengkapi Dengan cloud Oh Jadi nanti ketika Periode depan Kita mau settingin sama Semua udah tersimpan Di smart link ini Oh jadi gak perlu Setting-setting Lagi Oh Keren Keren Sesadi ini juga Ada target Ini juga Kurang lebih sama Kayak tadi ya Targetnya kita mau berapa Ini kalau sebetulnya Lihat nih Kita bisa ngatur Target kipasnya berapa Hitarnya berapa Bowling pad sama Spraynya berapa Terus ini ada Low high alarm juga Disini ya Jadi dia Nanti akan disetting Dia di alarm itu Di suhu berapa Di suhu tertinggi berapa Tendak berapa Tertinggi berapa Dan ini bisa kita setting Selama 42 hari 42 hari Bagaimana bisa lebih Yang ini ya Itu Oh iya Keren 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 Cembak Jadi Untuk Satu periode pun Bisa diatur disini Bisa Untuk periode Bisa diatur disini Oke Keren Keren Nah Sebelumnya aku lihat Cicatron 20 Kayaknya warnanya bukan ini deh Mas Bukan Bukan ya Ini kita update Dengan tampilan Dan fitur terbaru kita Disini Kita akan perbaiki terus Nah Dan semisal nanti Customer nanti Sudah beli yang lama Misalnya mau upgrade Nanti kita tinggal colok disini Oh Untuk Menaikan versinya Oke Versi terbaru Untuk si softwarenya Iya Softwarenya Kelebihan Cicatron 20 Kita bisa perbaru Seperti handphone Kan ada upgrade Ya Sama Oke Keren Jadi ini versi Cicatron terbaru Yang Sudah bekerjasama langsung Dengan Ponegro Arta Persadani Jadi Sebelumnya kan Yang sudah kerjasama itu kan Cicatron 13 Cicatron 13 Dan ini Cicatron 20 Juga sudah resmi Kejasama Malmigo Geren Geren Nah Untuk Cicatron 20 ini Di Indonesia sendiri Sudah banyak Mas yang pakai Sangat banyak Banyak Iya Di apa nih Layer atau brailler Layer ada Brailler tidak ada Oh Iya Oke Kalau brailler Biasanya pakai Untuk yang Tandang koloni Karena kalau koloni kan Dia kan pakai Slut Tidak pakai Scam kan Jadi dia perlu Nanti ada indikator Amonia Oh Itu yang menjadi indikator Atau salah satu kunci Jangan sampai nanti Di kandang Ternyata Amonia yang tinggi Nah makanya Kita siapkan dengan Ini dia Sopet Unigro Yang tadi mas Kesta Sampaikan Ini alat Yang bisa bikin peternak Tidak perlu Awatin lagi Cuma ayam-ayam di kandang Karena semua Kondisi kandang Bisa di cek semua Lalu smartphone Semua peralatan kandang Bisa di kontrol Semua Lalu sini Bahkan bisa di jadwal Jadi tidak perlu Di setting-setting Setiap hari Iya Wah benar-benar Keren Keren Ini barang Ada juga di Unigro Ada Oke Jadi Buat sobat-sobat Unigro Yang punya peternakan Ayam layer Atau brailler Yang mungkin kapasitas besar Ya mas ya Kapasitas besar Dan butuh Sistem yang bisa Mengotomasi semua Peralatan di kandang Ini bisa jadi solusi Buat sobat-sobat Unigro Semua nih Nah Kalau mau beli ini Bisa kemana nih mas Kesta Nah bisa nanti hubungi Seles-seles Unigro Di beberapa daerah Oke Nanti kontaknya kita taruh Di deskripsi ya Gitu Oke Makasih mas Kesta ya Sudah dijelasin banyak Soal cekan Semoga Teknologi ini juga bisa Membantu Peterakan di Indonesia Bisa lebih maju nantinya Oke sampai jumpa di Tanda ke-kanda selanjutnya ya Tanda ke-kanda selanjutnya ya